Sederlundai Kondang asal Makassar, Ustad Das Ad Latif, Sabtu malam menjadi penceramah pada kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ustad yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang kocak itu menyampaikan tausia tentang momentum peringatan Tahun Baru Islam dan esensi dari hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dosen peneliti dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ini mengajak seluruh masyarakat Aceh memaknai peringatan Tahun Baru Islam dengan betul-betul hijrah. Salah satunya dengan memakmurkan masjid melalui sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das Ad juga mengenang saat dirinya menjadi relawan ketika musibah tsunami Aceh 2004 silam. Saat itu ia datang ke Aceh pada hari keempat dan berada di Aceh kurang lebih selama 14 hari. Dilihat dengan rumahnya Umar, dilihat yang Umar juga di Maraisa, istriku. Udah. Dan ya, Rasulullah, kemarin saya lihat Anda di Maraisa, istriku, diam-diam saja. Apa dengan ini, Bapak-Bapak? Dengan di Bapak, Pak. Apa jawaban, Bapak? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah ambil, melahirkan, dan membesarkan bahan.